Intro Dilansir dari Tribun Jambi Upaya giring Ustadz Abdul Somad Ketengah Berbuah Tagar Romy Intimidasi UAS jadi trending topic Tagar atau hashtag Romy mengintimidasi UAS Menjadi trending topic Twitter Rabu 6 Maret Hingga pukul 19.00 Hashtag Romy mengintimidasi UAS Menembus trending topic di Indonesia Urutan ketiga Lalu apa cerita dibalik Hashtag Romy mengintimidasi UAS ini Rupanya hashtag ini membicarakan dua tokoh Yaitu Ketua Umum P3 Roma Hurmuji Dan Dai Kondang Ustadz Abdul Somad Atau UAS Wacana yang berkembang Roma Hurmuji disebut Berusaha menggiring Ustadz Abdul Somad Untuk tidak mendukung Capres 02 Prabowo Sandi Roma Hurmuji disebut berusaha melombi UAS Untuk bersikap netral Di Pilpres melalui salah satu kader P3 Asal Riau Rusli Effendi Rusli Effendi kini menjabat Sekretaris Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta Sekalus Dewan Penasehat TKN Jokowi Ma'ru Dai Kondang Ustadz Abdul Somad memperingatkan jamahnya Untuk selalu menjaga silaturahmi Hal itu disampaikan UAS saat berceramah di bagan batu Rokan Hilir Riau 21 Februari 2019 lalu UAS tak rela masyarakat tercabik-cabik hanya karena Pilek Pilpres atau Pilkada Ingat Pilpres Pilpres 2019 17 April Habis 17 April selesai Jangan gara-gara ini silaturahim kita putus kata UAS UAS kemudian mengingatkan jika hal yang utama tetaplah persatuan Masalah beda pilihan Masalah beda partai persatuan Nomor 1 kata UAS Dan tiba-tiba sejumlah jamaah berteriak Capres Nomor 2 Mendengar hal itu UAS langsung menghentikan ceramahnya sejenak Aku tak cakap begitu kata UAS UAS kemudian mengingatkan kehadiran Pan Waslu dan Bapak Waslu Pak Pan Waslu ingat baik-baik Saya tidak cerita politik nih Jangan nanti saya pulang dari sini di fitnah UAS kemudian menegaskan jika NKRI sejak merdeka sudah terbiasa dengan perbedaan pilihan-pilihan ini Terima kasih telah menonton